Sebenarnya ceritanya udah lama banget ya Dawia ya, cerita dari tahun 2018 tapi semua orang hampir sebagian besar tau dan shock mengenai cerita dibalik perjalanan hidupnya Dawia waktu itu. Iya kan? Kamu tersandung masalah narkoba, sabu ya waktu itu ya. Itu gimana sih ceritanya sampai ada kejadian seperti itu dan akhirnya di kehidupan yang sekarang kamu bisa menikmati hidup yang lebih enak kayaknya. Iya kan? Ya itu sih kalau perjalanan pada saat nyabu itu memang bukan sesuatu hal yang aku sengaja sebenarnya kan gitu. Itu pertama kali kamu nyoba? Nyobanya itu udah jadi aku sebenarnya makanya itu udah lama. Dari 2010. Jangan-jangan untuk kita ketemu kamu udah maka ya? Nggak, nggak, nggak. Aku sekecukur. Nggak, nggak, nggak. Oh iya, oke, oke. Zaman itu nggak. Ya di 2010-an lah aku mulai kenal sama sabu terus. Dari temen? Iya, dari temen. Dari temen terus waktu itu sih awalnya. Waktu ditawarin atau waktu tau temen itu pake gimana awalnya sampai Dawia bersedia untuk pengen tau dan pengen coba. Ini bukan sarapan bubur kan ya bu? Bukan. Iya, bener-bener. Suka takut salah. Nggak, nggak, bukan. Jadi kalau itu sebenarnya aku nggak ditawarin, aku nggak di ojok-ojok, nggak ini. Cuman aku waktu itu, kan waktu itu udah mulai coba-coba clubbing kayak gitu kan. Anak muda. Anak muda ya. Coba-coba clubbing. Terus gue ngeliat ada beberapa temen di circle gue itu, kok mereka yang tadinya pada cabi-cabi kok pada kurus gitu. Terus kemudian gue tanya sama mereka, eh lu pada diet dimana? Maksudnya ke dokter apa? Terus segala macem. Nggak, nggak, Dawia. Gue dikasih tau lah. Gue lagi bandul nih sekarang. Gue gini-gini. Mereka pake gitu. Mereka pake. Yaudah terus, oh serius loh bisa kurus gitu kan. Yaudah terus akhirnya dari situ gue juga nggak nyoba sama dia. Nggak nyoba sama orang-orang itu gitu. Terus tiba-tiba gue ketemu lagi ada sama temen-temen yang lain gitu. Yang saat itu dia punya link lah gitu untuk beli. Coba dong gue, pengen coba dong gitu. Pengen coba dong udah. Begitu gue coba ternyata ya saat itu sih waktu awal coba ya. Karena gue memang basicnya emang gue nggak suka mabok. Maksudnya gue nggak suka teler gitu. Nggak suka yang le-e gitu nggak suka gue. Jadi sabu tuh gue ngerasainya gue tetap sober. Gue tetap bisa ngobrol sama orang. Tapi gue cuma lebih hype aja gitu. Lebih kayak ada stamina gitu. Lebih berstamina. Terus lebih kayak kalau ngobrol tuh jadi yang, Wah seru gitu loh. Jadi ya hiporia gitu lah ya. Pokoknya kayak happy aja gitu bawaannya. Jadi dari situ ya udah gue ngerasa kayaknya, Wah enak juga nih. Cocok nih dengan bareng itu. Terus gue mulai pakai continue gitu. Dari situ gue mulai turun, 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 turun. Berapa kilo airnya turun? Gue itu di 2010 sempat sampai 96. Jadi waktu pas jamannya aku sama Teh Indi tuh masih 68-70 lah ya. Masih lagi yahut-yahutnya bagus pada. Nggak terlalu. Itu jamannya aku ekstravaganza tuh nggak terlalu gemuk sebenarnya. Artinya ya gemuk gitu doang deh. Gitu di kolong gede gitu. Nah terus syuting, syuting, syuting. Mulai makan kayak namanya baru punya duit ya kan. Baru punya duit sendiri. Jadi jajan semuanya gitu. Nah sampai aku ada di posisi di 96 kilo. Nah terus. Nah naik ya? Iya naik 96 kilo itu. Terus mulailah dari situ gue kenal sis abu itu. Akhirnya turun, 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 turun. Sampai mentok di 51. Waduh jauh banget itu. Iya. Nggak pernah lihat ya. Gue belum pernah ketemu lo sekurus dan sampai segitu sih. Iya. Emang belum. Nggak sempat ketemu. Karena aku. Emang jujur sabu itu bikin aku juga narik diri juga sih. Dari. Baik itu dari lingkungan. Dari pekerjaan gitu. Karena kayak. Nggak mau ketemu orang. Lo udah nemuin zona nyaman lo sendiri gitu. Walaupun gue saat itu pake sabu nggak. Gue pake party ya nggak. Iya. Maksudnya gue nggak pake party. Gue nggak pake yang aneh-aneh lah gitu. Jadi, sorry. Jadi sebetulnya gue setidak wia untuk pengen kurus. Sebetulnya dapet di saat itu ya. Dengan cara yang nggak bener ya. Iya, dengan cara yang nggak bener. Itu karena dorongan Umi. Atau tuntutan Umi. Mama Elvi. Untuk gue kurus. Untuk kurus. Sampai akhirnya lo pikir. Iya deh kayaknya gue emang pusing capek untuk diminta. Kebetulan memang gue orangnya nggak bisa. Nggak bisa terlalu di push secara besar-besaran. Ngerti nggak? Seperti apa sih? Jadi, kalau nyokap gue kan yang kayak hampir setiap hari gitu. Ketemu gue aja. Ayo, makan ya. Tuh kan. Ini kamu jangan-jangan naik di timbangan kamu. Terus kalau ketemu gue, ini kayaknya perutnya gitu. Jadi lo juga stress ya? Almost everyday gitu loh. Almost everyday kayak gitu. Terus pada saat itu sebenarnya dulu gue sebelum jadi artis lah ya gitu. Gue memang udah pengen kan jadi artis. Tapi nyokap gue selalu bilang. Jangan lah kalau jadi artis. Mama nggak mau nanti kamu dikatain orang. Bersana. Bersana. Pasal puka namun. Ya. Senang zain matas.